Kita akan membahas mengenai aktris Thailand, Tang Munida, yang dimana dikatakan meninggal dunia usai dugaan kesilakan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Februari malam kematiannya menjadi sorotan dan pecah di publik pemerintahan ini di Thailand hingga di Indonesia selama beberapa waktu terakhir ini Tang Munida meninggal dunia diduga usai terjatuh dari kapal speedboard di dekat dermaga sekitar pukul 10 malam ia terjatuh di sungai, yang dimana sungai tersebut adalah sungai utama dan membelah bangkok bermula pada saat ketika Tang Munida itu menjalani agenda pemotretan dimana agenda tersebut menguruskan model dan aktris itu melakukan perjalanan mesuri sungai dari jembatan di bangkok tersebut, di jembatan Ratna ketujuh ada pula 5 orang lainnya, yaitu manajer, kemudian ada pasir wisapatnya kemudian ada pemilik kapalnya juga, dan terus ada CEO Brisma namun pada Kamis, 24 Februari malam tersebut dimana aktris 37 tahun tersebut dilaporkan meninggal atau jatuh dari speedboard sejumlah media lokal itu semula menyebut bahwa Tang Munida terjatuh saat sedang buang air di belakang kapal karena toilet tidak berfungsi, tapi disini ada kejanggalannya yaitu Tang Munida disebut manajernya mengenakan hak tinggi ketika kematiannya kesembangan dengan kemudian jatuh gitu nah jadi disini dilaporkanlah ke polisi bahwa si tangguh ini jatuh kemudian diperiksa pada Sabtu, tanggal 26 Februari jenajah tersebut ditemukan pada pukul 1 waktu di bangkok gitu jadi kurang lebih itu 38 jam baru ditemukan gitu guys nah jadi disini mirisnya Ibu Tang Munida itu adalah mengaku tidak percaya bahwa putrinya tewas karena kecelakaan nah jadilah pada Sabtu 5 Maret tahun 2022 dimana Nida itu meninggal dunia diduga usai jatuh nah kemudian Ibu Tang Munida itu pun meminta semua pihak yang terlibat dalam pemotretan anaknya harus diselidiki dimana Panida mengatakan bahwa dirinya ingin mengetahui orang-orang yang mempekerjakan dan mengatur pemotretan putrinya Panida juga mencerigai bahwa penumpang di atas kapal itu bertengkar ia merujuk pada salah satu foto putrinya yang tampak tidak bahagia saat sedang duduk sendirian di belakang kapal nah dia juga mengabaikan laporan bahwa toilet diperahui tidak berfungsi dengan baik kamu adalah seorang bintang yang diketahui makanya sekarang beritanya itu menyebar gitu kemana-mana kemudian pecah di publik nah sementara itu seorang petugas yang menemukan jenazah Tang Munida tersebut menemukan ada luka dalam bagian tubuh si Tang Munida ini nah jadi dilaporkanlah pada Jumat ya tanggal 4 bulan 3 dimana polisi setempat itu telah meminta keterangan dari 8 saksi baru ya saksi baru pada saat menginvestigasi kematian Tang Munida nah salah satu saksi yang diminta keterangan itu adalah namanya Boweteka dimana teman sekaligus manajer dari Tang Mo atau yang sering disebut Tugatik dimana Tang Munida itu meninggal dunia kan usai terjatuh katanya nah jadi disini Ibu Tang Munida pun meminta untuk semua pihak itu diselidikin setelah itulah baru diketahui orang-orang yang mempekerjakan si Tang Munida ini bagaimana di dalam kapal dengan bukti-bukti yang ada juga oke dimana salah satu